Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang terbentuknya kota Singkawang, Kalimantan Barat. Awalnya Singkawang merupakan sebuah desa bagian dari wilayah Kesultanan Sambas. Desa Singkawang sebagai tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari Monterado. Para penambang dan pedagang yang kebanyakan berasal dari negeri China. Sebelum mereka menuju Monterado terlebih dahulu beristirahat di Singkawang. Sedangkan para penambang emas di Monterado yang sudah lama sering beristirahat di Singkawang untuk melepas kepenatannya dan Singkawang juga sebagai tempat transit pengangkutan hasil tambang emas, serbuk emas. Waktu itu, mereka orang Tionghoa, menyebut Singkawang dengan kata San Keujong, bahasa Haka. Mereka berasumsi dari sisi geografis bahwa Singkawang yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna serta terdapat pegunungan dan sungai. Di mana airnya mengalir dari pegunungan melalui sungai sampai ke muara laut. Melihat perkembangan Singkawang yang dinilai oleh mereka yang cukup menjanjikan. Sehingga antara penambang tersebut beralih profesi ada yang menjadi petani dan pedagang di Singkawang yang pada akhirnya para penambang tersebut tinggal dan menetap di Singkawang. Kota Singkawang semula merupakan bagian dan ibu kota dari wilayah Kabupaten Sambas UU No. 27 tahun 1959, dengan status kecamatan Singkawang dan pada tahun 1981 kota ini menjadi kota administratif Singkawang, PP No. 49 tahun 1981. Tujuan pembentukan kota administratif Singkawang adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan. Selain pusat pemerintahan kota administratif Singkawang, ibu kota Sambas juga berkedudukan di kota Singkawang. Kota Singkawang pernah diusulkan menjadi kota matia daerah tingkat 2 Singkawang yaitu melalui usul pemekaran Kabupaten Sambas menjadi 3-3, daerah otonom. Namun kota matia daerah tingkat 2 Singkawang tidak langsung direalisir oleh pemerintah pusat. Saat itu melalui UU No. 10 tahun 1999. Hanya pemekaran pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang dari Kabupaten Sambas yang disetujui. Sehingga wilayah kota administratif Singkawang menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang. Sekaligus menetapkan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sambas beribu kota di Sambas. Kondisi tersebut tidaklah membuat surut masyarakat Singkawang untuk memperjuangkan Singkawang menjadi daerah otonom. Aspirasi masyarakat terus berlanjut dengan dukungan pemerintah Kabupaten Sambas dan elemen masyarakat seperti KPS, GPPKS, Kekertis, GEMAS, Tim Sukses, LKMD, para RT serta organisasi lainnya. Melewati jalan panjang melalui penelitian dan pengkajian yang terus dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat maupun Tim Pemekaran Kabupaten Sambas yang dibentuk dengan surat keputusan bersama antara Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang No. 257 Tahun 1999 dan Nomor 1 A Tahun 1999. Tanggal 28 September tahun 1999. Serta pengkajian dari Tim CRAIS, Badan Pertimbangan Otonomi Daerah. Akhirnya Singkawang ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang pembentukan kota Singkawang. Dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober tahun 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah atas nama Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!